Hai tembakan pertamanya di 901 fps sangat baik standar ini masih menggunakan per Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Agung dari channel Nah untuk kali ini saya akan update stok dari bulan Desember ya bulan terakhir di 2020 nah ini saya adalah senapan jenis ponix ponix double tabung ini dia senapannya kita lihat dulu penampasannya kita balik nah ini ya ini senapan ponix double tabung ini shancy kita simpan lagi nah langsung kita lanjut aja ke spesifikasi dari senapan ponix double tabung ini nah untuk sirawasnya seperti biasa kita bisa menggunakan baja sinul panjangnya 35 cm alur 12-13 dengan menggunakan strobong kode 22 seperti biasa ya di ujung larasnya sudah ada draft untuk pemasangan mazelbrick atau peredam ini jenis jenis dratnya universal ya bisa menggunakan peredam apapun bisa dipasang di senapan ini ini saya sudah ada contoh peredamnya jenis komet kita pasang aja lanjut kita ke nah ini di depannya sudah terpasang si cincin stabilizernya ini dia ini fungsinya untuk menahan getaran ketika menembak ya jadi ketika menembak itu kadang bergetar si larasnya tapi kalau sudah menggunakan si cincinnya ini dapat menahan getaran dari si larasnya tabungnya ya jadi tidak akan bergetar karena sudah terpasang si cincin stabilizer ini nah lanjut kita ke tabungnya ini tabung yang depan yang sesatu tabungnya menggunakan 360 cc bahan dural dari Taiwan punya langsung kita ke si sembrnya sendiri ini sembrnya menggunakan sembr monolight dengan mekanisme tarikan samping atau kalau saya level cara menggunakannya cuma begini aja nah ini sudah memokang siap tembak untuk cara cancelnya seperti biasa kita tahan nah ini sudah sudah jadi menebak ya ini si cancel pokoknya juga juga sudah tersedia dibat di kiri badan senapannya ini di cancel pokoknya ya lanjut kita ke atas ini ada rel atasnya ya ini rel atas sudah ada dratnya untuk pemasangan teleskop sama dratnya juga universal bisa menggunakan teleskop apapun disini bisa menggunakan basnel atau discovery langsung kita lanjut ke si kita ke tabung yang kedua yang di belakang ini menggunakan bocah 500cc ori Taiwan ya sama seperti yang satu ori Taiwan nah untuk si manometernya ada di atas nah seperti ini modelnya ini manometernya ada di sini jadi fungsinya untuk melihat tekanan hangin yang ada di senapan ponix double tabung ini ya untuk jenis pokoknya sendiri menggunakan popor menggahutan yang ringan dan terjamin kuatnya ya kuat sekali kalau menggahutan ini nah langsung kita lanjut ke si triggernya ini sudah tersedia setiap trigger fungsinya untuk mengunci tembakan dan cara menggunakannya sangat mudah cuman tekan ke depan untuk mengunci tembakan ke belakang dan ke belakang untuk merilis tembakan nah untuk pengisiannya ada di bawah badan senapa di sini kita buka secara bukan lagi langsung ke kanan saja ini ya ini supernya untuk mengisi angin tabungnya nah untuk tabung sendiri maksimal di 3000 PSI untuk amannya sekarang dari saya 2800-100 PSI atau 2700 ya untuk si fps ini nanti kita tes fps nya berapa powernya saya sudah menyiapkan propononya untuk mengetes senapan ini nah untuk harganya sendiri saya membandaruh harganya di 6200.000 bonus tas dan magazine nah untuk para brilers yang minat dengan senapan ini dapat langsung wa atau telepon yang ada di deskripsi atau cek websitenya dan sergan ada di deskripsi ya Instagramnya juga ada kalau jika ingin rekening bersama ada kita menggunakan lens of Kokopedia Kokopedia saja ya nah langsung saja kita kita ke tes fps let's go nah oke berdiri kita langsung tes aja power dari senapan ponix double tabung ini berapa sih kekuatannya langsung tes aja ya ini saya sudah pokok kita tes aja ya ini tembakan pertamanya di 901 fps sangat baik standar ini masih menggunakan per biasa standar skornya 900 ditembakkan pertama di 2000 fps ya eh 2000 fps di 2000 PSI kita coba tembakan kedua sempurna di 803 fps kita coba tembakan ketiga 803 fps kita coba tembakan ketiga saya makan tempat ya 881 karena semakin anehnya sedikit powernya juga dapat mengurang ya kita sedikit makan air ke limas nah tadi itu kita sudah tes fps-nya sasaran paling tinggi 900 ya karena ini masih menggunakan perconda jika pengen di-upgrade bisa menggunakan pelhammer nizumi bisa sampai 1000 fps atau 1100 ya abang-abang bisa request kalau mau upgrade si powernya atau mau custom si senapannya sendiri menggunakan teleskop nah untuk abang-abang juga yang cari beberapa aksesoris-aksesoris senapan di toko dan seharian sendiri kita menjual minis, bipod, teleskop, permizumi, trigger set, cember monolat, tumpuk, langsung peradam juga jual kita langsung apa si baju kamu selesai juga kita jual-jual juga ya langsung WA aja atau telepon biar lebih responsif untuk harganya sudah jelas ya ini 6.200.000 selamat menikmati sekian dari video kali ini tunggu video selanjutnya di update stop Desember 2020 saya Agung dari channel dan saya Ergan pamit salam satu laras selamat menikmati